Dan sekarang kita beralih ke informasi lain, informasi yang sangat memprihatinkan mungkin ya, karena memang seorang pemulung di Karanganyar yang diduga kuat melakukan kekerasan seksual terhadap 16 anak berusia 8 hingga 10 tahun, akhirnya ditangkap polisi. Ya, tertangkapnya pelaku tidak terlepas dari laporan seorang murid terhadap gurunya di sekolah yang kemudian dilaporkan orang tua korban ke polisi. Tersangka berinisial F tak berkutik saat ditangkap tim reskrim Polres Karanganyar di rumahnya di Karanganyar, Jawa Tengah. Ia ditangkap setelah seorang murid sekolah dasar bercerita kepada gurunya telah disodomi F. Guru itu kemudian menceritakan kepada orang tua dan orang tua melapor ke Satuan Reserse Kriminal Polres Karanganyar. Petugas melakukan penyidikan dan berhasil menangkap tersangka pada Rabu 15 Maret lalu. Dalam pemeriksaan, F mengaku telah menudai 16 anak-anak tetangga. Bantaran sungai tersangka telah mengakui, telah melakukan kegiatan yang sama. Melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur maupun sodomi terhadap 15 korban lainnya. Yang dilakukannya mulai tahun 2003 hingga tahun 2016. Sebelum beraksi, F biasanya memujuk korbannya dengan halus. Bila korban menolak, pelaku menggunakan kekerasan dan menarik bagi korban. Teruksesi untuk itu, karena telah menjadi korban. Korban juga diceritakan biar gak tercerita ya. Setelah kamu kasih uang kan gak mau ancam kan? Gak ceritakan? Gak cuma buat jajan. Ini buat jajan gitu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat undang-undang perlindungan anak dengan ancaman lebih 15 tahun penjara. Kartika Bagus, Karanganyar.